Inilah suasana kunjungan yang dilakukan para santri dan pimpinan Yayasan Darussalam Anur Kota Tangerang ke pondok pesantren Mutiara Islami, Parung Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini berbagai pengalaman dan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Selain itu mereka membicarakan kerjasama dalam menerapkan konsep kirausaha mandiri yang mengandalkan hewan ternak dan pertanian untuk dikembangkan yang bermanfaat bagi para santri di tengah pandemi COVID-19. Ketua Yayasan Darussalam Anur Sudirman mengutarakan kunjungan kali ini didasari untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan SDM bagi para santri. Salam Anur itu sebuah pantiasuan yang tidak hanya menunggu bola tapi menjemput bola. Kita akan acara berbagi kepada anak-anak yatim di daerah Parung Kabupaten. Tujuannya bernapak hilang bagaimana kita memberikan sinergi kebahagiaan untuk sesama. Kita kunjungan ke mutiara pantiasuan mutiara Islam. Insya Allah kita akan mengembar amal, berkabar menghibur untuk mengedukasi, menginspirasi bahwa dibalik kesibukan kita, dibalik harta yang kita miliki, kita yuk kita sinergi untuk sama-sama berbagi, memberikan manfaat untuk sesama. Terutama di daerah Bogon ini, Parung ini masih sangat membutuhkan perhatian. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan berita acara ini bahwa antiasuan pun Darussalam Anur insya Allah bisa membuat sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menginspirasi semua bahwa kita tidak hanya menunggu bola, tapi yuk sama-sama The Action Social, Meraih, Menebar Amal, Azra Together, Istiqamah Forever. Nah bicara itu kita sama-sama dengan Badut Syariah dan Latara. Badut Syariah ini saya ajak untuk sama-sama menghiling. Anak-anak yatim, duapa, ngukur, sekuk Badut-Badut, silahkan kamu bersama Darussalam dan ikinan Darussalam, apa yang buat kamu bahagia bersama Darussalam? Beramal dan bersedekah. Betul, dengan waktu kalau Badut Syariah ada? Kalau saya mahasil Allah, dikandar salam NU sama istirahat saya, karena kita hidup itu bukan menjadi yang terbaik, tetapi hidup itu siapa yang mau berbuat baik. Sementara pengasuh rumah yatim mutiara islami Albar Assy Syafi mengapresiasi atas kunjungan dan menyambut baik jika kemudian akan ada kerjasama yang bermanfaat bagi para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan, saya beri syukur, terima kasih terhadap rekan-rekan semua dan juga kunjungan Adi Jerman. Jadi, sungguh luar biasa apa yang saya rasakan pada kesempatan hari ini bahwa kunjungan silaturahmi yang sifatnya upwah islamiah kita jadi saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya mudah-mudahan ini jadi jalur silaturahmi untuk kita ke depan selanjutnya. Jadi, kita basisnya masih rumah yatim dan doa apa yang arah tujuannya nanti dibantu doa juga kita sih pengen jadi satu pesantren yang menampung anak-anak yang latar belakangnya yatim, pihatu dan kurang mampu tujuannya seperti itu. Tujuannya sekali lagi bukan apalagi kita harus punya regenerasi yang mampu melanjutkan perjuangan kita saat ini. Kalau bukan kita lagi, kita siapa lagi yang mau istilahnya peduli dengan pendidikan mereka-mereka. Tim Liputan Seutam TV dari Kabupaten Bogor memberitakan terima kasih telah menonton!